Intro Curhat syarini soal ketetapan Allah muncul mencuat kala gamilan Ijaz tak juga terjadi Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belum juga dikaruniai buah hati bersama Reino Barak, penyanyi syarini kini curhat soal ketetapan Tuhan Rumah tangga syarini dan Reino Barak memang tak ada habisnya jadi serotan Sudah lebih dari 3 tahun menikah hingga kini inces dan sang suami belum juga dianugerai momongan Meski demikian hal tersebut tak mengurangi kebahagiaan kedua kakak Aisyah Rani tersebut dalam berumah tangga Keduanya senantiasa terlihat mesra dan romantis dalam berbagai kesempatan Di tengah upayanya dan Reino Barak mendapatkan buah hati Lewat unggahan di akun Instagram miliknya tiba-tiba saja inces menyinggung soal ketetapan oleh Awa Tampak dalam unggahan tersebut inces tengah berjalan-jalan di sebuah lorong Di sana dia mengenakan setelan berwarna hijau putih sembari menenteng salah satu koleksitas mahalnya Awa choice for us are for always more beautiful than always Pilihan-pilihan Awa selalu lebih indah dari harapan kita tulisnya Sejak satu tahun lalu Reino Barak memang sempat menyinggung soal program kehamilan yang dijalani dengan Syahrini Hal tersebut diungkap melalui penggalan video wawancara yang diunggakun fanbase at SYRBOfficial Dalam wawancara tersebut akhirnya Reino Barak juga turut buka suara Perihal program kehamilan inces yang selalu ramai disinggung oleh netizen Rencana punya anak berapa kapan mau punya momongan Mau didik anak di negara mana aja Ditunggu baby Jepsun Jepang Sunda Haha ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan dari warganet Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasinya sama Awa Maksudnya kan kita hanya beritiar dan berdoa ya Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol Tapi sold be this year hopeful tuturnya lagi Sayangnya Reino tak menyebut apakah Syahrini kini dalam keadaan hamil atau belum Walau belum juga dikaruniai momongan Reino Barak tak ragu saat mengungkapkan Syahrini sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya Di momen wawancara tersebut Ini dari SYRBOfficial Pak Reino mau tanya apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda Sampai di usia saat ini Bukannya menjawab perentetan bisnis Atau berbagai penghargaan yang telah diterimanya selama ini Putra Rosano Barak dan Reiko Barak itu Justru menjawab pernikahnya dan Syahrini lah yang menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya Pencapaian terbesar ya Wow that's a difficult question to answer Tapi ya definitely mungkin yang saya berpikiran langsung Sekarang tuh kita kan jadi manusia tuh kadang berusaha berdoa dan that's all we can do Cuma prihal kalau seperti bertemu jodoh itu It's not in our hand maybe It's like kayak anugerah ya Yang ada dalam hidup saya terangnya Datangi pesta Syahrini dan suami dituding konsumsi minuman yang tak pantas Momen Syahrini dan Reino Barak datang ke sebuah pesta rupanya menuai sorotan netizen Lekat dengan image religius suami Syahrini malah kedapatan menggenggam sebuah gelas Yang diduga berisi angkur merah Menilik sebuah video yang beredar yakun gosip Syahrini dan Reino Barak Kampak begitu menikmati momen kalah berdiri di depan panggung Mereka tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan Untuk mengikuti alunan musik yang tersaji di hadapan mereka Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino Barak Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap Para netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak saat menghadiri pesta tersebut Mereka menduga Reino sedang meminum segelas anggur merah Publik lantas menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino Barak Apalagi ia selama ini identik dengan image religius Yang katanya jadi imam sholat maghrib plus jerama minumnya tetap cap orang tua Komentar netizen Andai aja gak melebelkan suaminya ustad Mau si bapak minum marimba anggur juga gak akan dihujat Timpal netizen yang lain Sementara itu ada juga netizen yang membela Syahrini dan Reino Barak Mereka tak percaya kalau Reino Barak mengonsumsi anggur merah Itu sirup abesi rasa anggur yang hanya tersedia menjelang bulan puasa kan Tulis netizen Gak mungkin win ya Kan best husband rajin sholat Rajin ibadah jadi suami yang membimbing istrinya menjadi lebih taat terhadap Tuhan Imbuh lainnya Dikatain satu Indonesia niat hati pamer oksid mahal bentuk payudara Syahrini yang makin besar Dituding hasil editan dan malah terlihat jenggal karena terlihat tidak rata Menjadi artis tanah air membuat sosok Syahrini tak pernah luput dari sorotan Apalagi dengan kehidupan kaya raya yang seakan melekat pada sosok Syahrini Meski sudah tak pernah lagi warna wiri bernyanyi di atas panggung Kemewaan tetap terlihat pada Syahrini resmi menikah dengan pengusaha Tajir Reino Barak Sederet foto dengan menggunakan outfit mahal selalu dipamerkan oleh Syahrini Lewat unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya Namun ada hal jenggal justru terlihat pada unggahan foto terbaru Syahrini ni Style Lovers Seperti yang dilansir dari Style Lo Indonesia dari gridframe.id Di foto tersebut Syahrini sedang menggunakan pakaian dan dompet yang harganya terlihat mahal Bukannya mendapat pujian foto tersebut malah banjir kritikan netizen Belum lama ini Syahrini pada akun Instagramnya membagikan foto menggunakan pakaian berwarna kuning Tak lupa kaca mata gelap berukuran besar juga mentereng di wajahnya Ia juga menggunakan hijab berwarna coklat dan memegang dompet berwarna hijau Foto tersebut memang terlihat sangat mahal Sayangnya netizen malah menyeruti bagian dada Syahrini yang menonjok Meski ia kenakan hijab namun bagian dadanya dibiarkan terpampang Foto Syahrini yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun gosif Instagram Akun Eddanunyinyir9ribon99 ini pun langsung kebanjiran komentar bedas warganet Bisa kembang kempis gitu ya komentar akun netizen Aneh banget bentuknya udah tua ya jadi agak gemeter tangan pas ngedit Walhasil jadi ganjil sahut lainnya Tolonglah budd kalau mau ngedit minta tolong sama yang profesional Jangan edit sendiri jadi seimetris bentuknya sendiri yang lain Kadang ngempis kadang gemblum tergantung suasana hati budaya pemirsa Muzik Buong Pintangan